Intro Shalom Jemaah Tuhan Apa kabar Jemaah Tuhan Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada saat ini Saya mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur Hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami Untuk kami boleh belajar bersama kebenaran firman Tuhan Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan Yang sebentar akan kami pelajari bersama Dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami Baik hambamu yang menyampaikan maupun jemaatmu yang mendengar Kiranya firman Tuhan ini menjadi panduan kehidupan kami Untuk kami terus melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati perenungan kami hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pada saat ini tema kebenaran firman Tuhan adalah jemaat yang setia Mari kita melihat bagian di dalam kitab wahyu pasalnya yang ketiga Ayatnya yang kedelapan sampai ayat yang kesepuluh Saya akan membacakan wahyu pasalnya yang ketiga Ayatnya yang kedelapan sampai ayat yang kesepuluh Firman Tuhan Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang yaudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akan kuserahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang relatif kecil Ketimbang enam jemaat lainnya yang disebut di dalam kitab wahyu Ini juga karena kota Philadelphia adalah kota yang kecil Dan berpenduduk sedikit Philadelphia adalah kota termuda di antara tujuh kota yang disebut di dalam kitab wahyu Namun di kota kecil ini dan di kota termuda ini Tuhan memberikan perhatian dan simpati khusus terhadap jemaat Tuhan yang menetap di sana Apa buktinya? Ayat yang ke delapan secara gamblang Tuhan memberikan apresiasi atau pujian kepada jemaat di sana Tuhan Yesus berkata Aku tahu segala pekerjaanmu Pekerjaan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan Ternyata jemaat Philadelphia ini melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Dengan menurut firman Tuhan Dan tidak menyangkal nama Tuhan Maksudnya jemaat Philadelphia menundukkan diri mereka di bawah ajaran firman Tuhan yang benar dan hidup Semua pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia Tuhan tahu Pekerjaan pengikut Kristus adalah setia menuruti firman Tuhan Dan ini terlihat jelas di dalam kehidupan jemaat Philadelphia Mungkin terdengar biasa saja Tetapi kalau kita menyelami keadaan jemaat Philadelphia saat itu Ini bukanlah sesuatu yang biasa Karena mereka hidup di tengah-tengah konteks penderitaan dan penganiayaan Akan tetapi ternyata di tengah-tengah penganiayaan Di tengah-tengah penderitaan Mereka disebut sebagai jemaat yang menuruti firman Tuhan Mereka adalah jemaat yang tekun menantikan Tuhan Dan senantiasa memiliki relasi yang cukup dekat dan erat Di dalam perjalanan kehidupan iman mereka Selain itu jemaat ini juga dicatat Di dalam ayat yang ke-9 bahwa Bukan hanya penderitaan dan penganiayaan Tetapi ternyata ada kelompok yang lain Yang disebut kelompok jemaat iblis yang hadir di tengah-tengah jemaat itu Pada waktu itu Mereka mengajarkan ajaran yang anti Kristus Tapi juga memberikan pencobaan dengan menyebarkan fitnah dusta Untuk menjatuhkan jemaat Philadelphia Namun lagi-lagi jemaat Philadelphia tetap setia Mengikuti Tuhan yang diberitakan oleh para rasul Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus Meskipun kehidupan mereka jauh dari kenyamanan dan keamanan Mereka tetap setia kepada Tuhan Di ayat yang ke-10 Di sana jemaat ini mendapatkan berkat yang luar biasa Dikatakan di sana bahwa Aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Ini adalah janji bahwa Tuhan akan melindungi mereka Yang tetap setia pada kebenarannya Satu-satunya tempat paling aman di dunia Adalah saat kita hidup dalam kebenaran Allah Karena tidak ada celah Untuk kita bisa dicobai dan dicatuhkan Puji Tuhan Dari perenungan ini kita belajar Dari jemaat Philadelphia Walaupun jemaat ini kecil Tapi mereka tetap setia dan tunduk kepada firman Tuhan Berbicara kesetiaan di tengah tantangan kehidupan memang sulit Tetapi Tuhan pasti menolong Dan memberikan kekuatan Agar kita bisa terus setia Terus taat kepada Tuhan Terus melakukan apa yang Tuhan inginkan Di dalam kehidupan kita Melalui jemaat Philadelphia Pesan yang sama yang diberikan Tuhan Kepada kita semua Agar kita tetap setia Dan tunduk untuk berjalan Di dalam kehendak Tuhan Selain itu Kehidupan jemaat Philadelphia Juga memberikan inspirasi kepada kita semua Bagi kehidupan gereja masa kini Gereja atau jemaat Tuhan Harus memiliki komitmen Untuk hidup menaati Tuhan Dalam situasi apapun Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bahwa penderitaan Yang datang Justru merupakan ujian iman Dan ketaatan kita Kepada Tuhan Mari Kita tetap tekun dan setia kepadanya Di tengah-tengah kesukaran Dan penderitaan yang kita alami Kesetiaan kita kepada Tuhan Tidak bergantung Seberapa kuatnya kita bertahan Namun seberapa kuatnya relasi kita Dengan firman Yang akan memampukan kita Untuk terus setia kepada Tuhan Ketika relasi kita dengan firman Maka firman itu akan memberikan kita Kekuatan dalam menjalani kehidupan ini Bahkan Di tengah ketidak enakan Dan ketidaknyamanan sekalipun Kita dapat setia kepada Tuhan Karena firman itu menguatkan Dan meneguhkan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi Kita perlu senantiasa ingat Bahwa Tuhan terlebih dahulu Telah mengajarkan Apa artinya kesetiaan kepada manusia Sehingga kita belajar Setia kepada Tuhan Yang terlebih dahulu Setia di dalam kehidupan kita Pertanyaan untuk kita saat ini Bagaimana dengan perjalanan kehidupan iman kita Apakah kita sudah setia kepada Tuhan Dalam pengiringan kita kepadanya Area apa saja dalam hidup kita yang paling sulit Untuk membuat kita setia kepada Tuhan Mari kita intropeksi bersama kehidupan kita Dan kiranya renungan yang singkat ini Kembali mengingatkan kita Untuk kembali Menghidupi kesetiaan Allah Dalam hidup kita Sekaligus Mengoreksi berbagai sikap Yang telah Mengingkari kesetiaan kita Kepada Allah Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Untuk kebenaran firman Tuhan Yang sudah diberitakan Kiranya Kebenaran firman Tuhan ini Memberikan peneguhan Sekaligus mengoreksi kehidupan Setiap kami Supaya kami Terus taat dan setia Kepada Tuhan Meskipun Seringkali kehidupan kami Jauh dari apa yang Tuhan inginkan Tetapi kiranya roh kudusmu Terus memampukan kami Supaya setiap kami Hidup Sesuai kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkati kebenaran firman Tuhan Yang sudah diberitakan Kiranya menjadi berkat Di dalam kehidupan kami Terpujilah namamu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa ini Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton